Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Bersama saya, Papi Uya, kita akan membahas tentang ide-idea kreatif Dan saya yakin kalian yang mengklik video ini ingin mengetahui bagaimana cara membuat kacamika dari botol bekas seperti ini Dan tak perlu berlama-lama, disini kita sudah menyiapkan sebuah botol Kemudian kita akan melepaskan labelnya Disini teman-teman kita menggunakan botol aqua Jadi teman-teman, untuk membuat kacamika ini tidak harus menggunakan botol aqua Botol merek lain pun bisa ya teman-teman Langkah selanjutnya teman-teman, kita tutup botol ini hingga rapat Jadi tutup botol ini harus benar-benar rapat ya teman-teman Selanjutnya, kita akan memanaskan botol ini menggunakan headgun Jika teman-teman tidak memiliki headgun, teman-teman bisa memanaskannya di atas kompor gas Dengan jarak kira-kira antara api dan botol itu 15 cm ya teman-teman Jadi teman-teman, pada saat kita melakukan pemanasan seperti ini Maka udara panas yang terjebak di dalam botol akan mendorong botolnya keluar Sehingga lekukan-lekukan pada botol ini akan hilang ya teman-teman Kita lakukan terus hingga semua lekukannya benar-benar mulus Setelah beberapa saat kita panaskan seperti ini Terlihat botolnya sudah mulai licin ya teman-teman Lukukan-lukukan pada botol sudah mulai menghilang Kalau teman-teman mau hasil yang lebih baik Bisa menggunakan botol Coca-Cola atau botol Sprite Karena kedua botol itu sudah mulus dari sananya ya teman-teman Jadi sisa dibentuk sedikit saja sudah jadi kacamika yang sangat mulus Nah setelah seperti ini teman-teman Kita akan melepaskan tutup botolnya Karena di dalam botol ini banyak mengandung gas Maka kita bisa dengar pada saat saya buka Nah itu adalah gas yang terjebak di dalam botol ya teman-teman Langkah selanjutnya kita akan memotong botol ini menggunakan gunting Nah saya disini akan memotong bagian atasnya dulu Kemudian kita potong juga bagian di bawah seperti ini Nah bentuknya seperti ini teman-teman Selanjutnya kita potong dua Nah ini mantap sekali ya teman-teman Tapi disini teman-teman pasti bertanya-tanya Kenapa bentuknya belum mulus Nah makanya teman-teman Teman-teman harus nonton video ini sampai habis Karena kalau teman-teman tidak menonton sampai habis Atau menonton setengah-setengah Ya teman-teman tidak paham-paham gitu Selanjutnya kita akan menyiapkan sebuah triplex seperti ini Bisa juga menggunakan papan Nah disini teman-teman Selanjutnya kita tempelkan plastik yang sudah kita bakar tadi Jadi kita rekatkan disini Saya menggunakan hektare teman-teman Peluru hektare Kalau teman-teman tidak punya hektare Bisa menggunakan paku Atau bisa menggunakan paku tindis Atau apalah Yang penting bisa membuat plastik ini Melekat pada truckless ini Nah kira-kira seperti ini teman-teman Tampakannya Selanjutnya kita panaskan kembali Menggunakan headgun Atau menggunakan api di kompor gas kalian Agar plastik ini menjadi kinclong dan glowing Ada baiknya pada bagian ujung ini Kita beri klaim lagi Kita akan hektare bagian ujungnya Agar pada saat kita panaskan Plastik ini akan menjadi terbentang Akan menjadi lurus Kinclong Mulus Dan bening Ya kita lanjut ya teman-teman Disini kita mulai memanaskannya Nah Ini sudah kelihatan ya teman-teman Kelihatan sudah mulus Sudah rapi Seperti ini Jadi untuk membuat ini Tidak butuh waktu lama ya Untuk membuatnya lurus Karena plastik ini Kalau terkena panas Dia langsung mengkerut Tapi pada saat kita letakkan Di media yang datar Dan kita Klaim bagian ujung-ujungnya Lalu kemudian kita panaskan Maka plastik ini jadi mengecil Sehingga membuat plastik ini Menjadi rata ya teman-teman Jadi ini mantap sekali ya teman-teman Kita sudah berhasil membuat Mika Kita berhasil membuat Sebuah kaca Mika Dan ini menjadi alternatif lain Pada saat kita membutuhkan kaca Mika Dan kita tidak punya Maka dengan menggunakan botol bekas Kita sudah bisa membuat kaca Mika sendiri Nah setelah seperti ini teman-teman Tinggal kita potong bagian ujungnya Menggunakan pisau cutter Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Seperti ini Ini menjadi sebuah lembaran kaca ya teman-teman Dan ini juga merupakan kaca yang cukup tebal ya teman-teman Karena plastik botol itu juga jika dipanaskan akan memendek Sehingga membuat plastik ini menjadi tebal Dan saya rasa mungkin cukup sekian dulu video dari saya Jika video ini bermanfaat Bolehlah teman-teman mengklik tombol like-nya Serta share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Nyalakan lonceng notifikasinya Dan akhir kata sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton